Ya ampun, nemu kangkung disini dong Ya ada talus, ada singkong ya Garam ini harganya Rp80.000, garam laut Thank you well Kita ke supermarket Jadi guys, tadi kita ke rumah Mbak Nurul dulu Karena kita naruh koper disitu Habis jalan-jalan dari Willemstad Terus abis ini mereka mau anterin kita ke tempat villa kita nginep 45 menit dari sini naik mobil Tapi sekarang kita mau belanja dulu Buat malam ini sama buat besok sarapan Wow Krim pate Pesan dan Oh banyak sayuran Ya ampun Tofu Ya ampun Oh kangkung Oh iya Ambil lah mbak dua aku mah Gak apa-apa Dua biji Iya Sawi juga buat indominya enak nih ya kan Ya ampun nemu kangkung disini dong Wow Wow Ini ada si Ada daun ketumbar Daun seledri Daun bawang Satu aja Labu Brokoli Kurset Kurset Ini Udah lah ini aja sayurnya cukup lah Oh iya telur Ini perkentangan ya Paprika terong Oh iya ada talus ada singkong ya Oh iya ada talus ada singkong ya Mau ah Kukumber Ciki Iya Ke timur kecil Ciki itu kecil Hahaha Uuuu Liat tuh Bawang-bawangnya gede banget Beb Gede banget deh Gede banget deh Gede banget deh En dan wat ben je? Uuuuh Olie Ja gebakken olie Uuuuh Wat ben je? Olijfolie Nah gewoon die zonnebloem olie Ah oke Als heb ze Ja Hier Oh hier Hier Ja Die gewone Zeg maar wat je wilt Uuuuh Canole olie Dit is vegetable oil Iya di vegetable oil Ya Kleine Kleine Hoor alguns Jalan Tual Jalan U O Tual Jalan Jalan U U od U S bisa ada gelima tuh ada belimbing guys belimbingnya udah jelek aku beli ya seafood-seafood frozen ya ini bir aku mau ngambil air ah haus buat di mobil air satunya 8000 guys oke guys anaknya bobo nungguk banget dia capek dia dianterin guys sampai ke mobil sama kayak di Indonesia dong servisnya Belanda boro-boro kayak gini oke guys selamat pagi akhirnya semalam aku udah tidur nyenyak dan kamar ini masih berantakan apartemen ini disini tuh di Belanda sebutnya walaupun ini bungalow bisa orang sebut bungalow, bisa orang sebut apartemen bisa orang sebut villa juga gitu ya, ini masih berantakan dan aku udah serapan tadi, serapannya pake roti aja yang kemarin kita beli, roti sama selai-selai gitu pake telor terus aku mau unboxing dulu apa aja yang kita belanjain nih ya kemarin kita abis 151,6 florin atau golden welders, golden semua sama mata uang disini tuh ang antilea netherlands welders itu bahasa inggrisnya kalau bahasa belandanya bisa golden atau bisa juga florin gitu nah kemarin kita abis 151,6 1 florin atau 1 goldennya tuh 8.000 rupiah berapa ya bud? oke 1.200.000 ya guys 1.213.000 apa aja uang 1.200.000 ini dapat apa aja di Kurasawa yang pertama kita dapat 800 gram beras berasnya juga ini merek Belanda Jumbo Jumbo ini supermarket Belanda merek home brandnya Belanda Jumbo jadi ini pandan rice nasi pandan 800 gram 400 gram ini Rp. 16.000 jadi 800 gram ini Rp. 32.000 oke terus banana dulu lah ya banana ini aku beli 6 biji harganya 2 florin 70 sen atau sekitar Rp. 20.000 isi 6 kuei so kuei so kuei so para fray el latino kuei so itu artinya keju kejunya dari 3 macam nah ini keju putih ya keju putih 6 florin 50 sen atau sekitar Rp. 50.000 keju kayak gini makan kuei so 1 liter 1 liter setengah segini harganya 11 florin alias Rp. 88.000 wah mahal ya lebih mahal dari di Belanda guys ya buat itu white creamer USA jadi ini dari Amerika kayaknya oke kentang kecil-kecil ini 400 gram harganya 3 florin 70 sen atau sekitar Rp. 25.000 kentang kayak gini oke ini minyak goreng minyak goreng isi setengah liter harganya 3 florin 28 sen artinya sekitar juga wow Rp. 25.000 minyak goreng ini ini udah yang murah loh kemarin aku belinya terus abis itu yams aku beli Thales 2 aku kira yang satunya singgung ternyata dua-duanya Thales guys Thales 2 gini harganya Rp. 25.000 Thales terus abis itu aku beli champignon champignon itu apa sih namanya jamur buat bikin pasta menurut aku ini mahal juga kayaknya ini mereka ambil dari dari Belanda makanya mahal karena transportnya yang mahal karena di Belanda kok kayak gini itu paling kayak cuman 1 euroan atau 1 euro 60 sen kayak Rp. 25.000 nah disini harganya jadi Rp. 40.000 an lebih malah Rp. 42.000 kayak gini champignon kayaknya sama kayak di Indonesia ya makam untuk champignon terus carrot jumbo ini semalam udah aku masak sedikit pakai indomie segini wortel jumbo ini satunya gini Rp. 15.000 oke guys ini apple red delicious ya kayak apple Washington kita di Indonesia isi 6 harganya berapa sih bun lihat itu pusing gak sih ngeliat kayak ginian 8,28 artinya 8 ke 8 56.000 58.000 bun isinya 6 terus abis itu nutella hazelnut spread nah nutella ini yang 400 200 gram ya berapa sih 200 gram 371 gram ini harganya Rp. 80.000 terus osestar rabu dibaka oh ini daging daging buntut sapi nih nemu buntut sapi kan kemarin ini harganya 8 florin 500 gram buntut sapi ini harganya juga Rp. 58.000 Bami mix 3 florin 40 nah ini sayuran untuk bakmi atau nasi goreng ya ini aku sih sebenarnya niatnya buat bikin bakwan ya guys ini harganya Rp. 24 kalau setengahnya Rp. 28.000 segini terus ini bawang putih 5 bonggol gini harganya 1 florin Rp. 50.000 Rp. 12.000 ini aku gak tau ya ada si bojo largu ini apa gak ngerti yang jelas harganya sekitar Rp. 12.000 terus black frunton ini artinya si apa namanya kangkung sama sawi putih eh sawi hijau harganya 1 ikatnya Rp. 12.000 guys ini aku seneng banget dapet kangkung Rp. 24.000 segini hitungannya murah banget segambreng kayak gini karena di Belanda tuh bener-bener cuma bisa masak segini ya itu harganya Rp. 85.000 terus sawi juga sebonggolnya sama Rp. 12.000 jadi kayak gini Rp. 24.000 mungkin si Boko Larku ini kali ya kayaknya daun bawang kayaknya ya jangan yang tau bahasa papiamento tolong dong ini harganya juga Rp. 12.000 kalau menurut kalau aku tebak-tebak terus kita punya juga ini loh lucu banget kumkumber ciki ciki tuh katanya kecil jadi ini bayi kumkumber harganya ini Rp. 24.000 guys aku mau cobain nanti terus ada zucchini zucchini isi 3 ya ini zucchini isi 3 harganya Rp. 40.000 lumayan mahal buat aku terus Coca-Cola berapa gak tau deh ini telur tinggal Coca-Cola sama telur doang yang disini oke berarti disini harusnya oh ini badia complete seasoning harganya 3 florin 3 florin 30 cent ini harganya Rp. 27.000 habis itu lulo aku gak tau lulo itu apa ya serius onion yellow medium Holland bawang bombay bawang bombay isi 3 harganya Rp. 12.000 lumayan lah murah ya terus habis itu apalagi nih centrum shopping bag shopping bag yang kemarin kita beli ini nah ini shopping bag ini harganya Rp. 16.000 satunya termasuk murah Rp. 1 dolar doang eh 1 euro doang di Belanda lebih mahal di Belanda kalau tas belanja kayak gitu bisa 2-3 euro atau Rp. 35.000 sampai Rp. 50.000 habis itu apa sih Constancia Mermelada Mermelada de Guava 3 florin 30 cent ini loh guys apa sih namanya selai guava selai jambu biji tadi aku udah nyobain lumayan enak ini harganya hmm sekitar Rp. 25.000 terus terus-terus mulu ya sorry ya bun karena ini bener-bener semuanya asing banget buat aku crutch fear fruit and mix oh ini ini shem atau selai dari selai cherry raspberry red berry sama apa tau ya sama strawberry ini harganya 3 florin berapa tadi Rp. 25.000 bulan juga habis itu apalagi ya apalagi deh Aceh belanja apalagi belanja apalagi dede kayaknya ini deh Valentina toasted bread ini denis kayak cemilan roti bakar pake saus tomat ya roti kering maksudnya itu harganya Rp. 16.000 tes castillas harina flow oh ini tepung terigu 500 gram harganya Rp. 12.000 habis itu twinning lady gray tea oh ini apa namanya teh twinning wah ini lumayan mahal nih Rp. 68.000 alesi sea salt sea salt oh apa garam garam tadi mana ya nih garam ini harganya Rp. 80.000 garam laut terus black pepper juga black pepper juga ini Rp. 80.000 mas 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 damer kas keju belanda berapa slice gitu ya tadi cuma 8 slice kayaknya deh yang ini tadi aku udah nyobain lumayan ini harganya berapa sih tadi Rp. 20.000 eh isi 5 5 slice gitu 5 ini terus paisa slice aku gak tau paisa slide ini apa ya guys no idea what is that paisa slide pokoknya kita ada beli satu barang harganya Rp. 25.000 terus komkom bercikit tadi udah squash zucchini udah ya kalau lu aku gak tau kalau lu itu apa serius apa kangkung ya kangkung kali tadi bonty bonty paper towels ini harganya ini ini buat ngelap-ngelap dapur ya sama buat alas kalau kita bikin goreng-gorengan harganya Rp. 80.000 mahal banget ya flur brood brine nah ini roti coklat roti apa gandum coklat gitu bukan rasa coklat ya guys gandumnya doang coklat harganya apa sayang Rp. 30.000 guys oke oke om tante apa sih papa lagi di WC sayang aku udah salah aku udah meng apa mengcoklat terus papa thank you lagi yaudah ya om tante kayak gitu guys jadinya hari ini kita mau santai-santai aja dan aku mau beberes karena apartemennya berantakan banget nanti deh next vlog kali kayaknya aku kasih room terus semuanya ya thanks for watching guys and I see you guys in my next video bye tutsin assalamualaikum om shanty-shanty om salam sejahtera Aisyah Aisyah mau makan Thales dadah bilang ah dan ini Markisa 1 kilonya harganya Rp. 80 Rp. 80.000 mereka beli 5 biji ya 5 biji kayaknya sekitar 600 gram ini Rp. 50.000 an lah terus ini kayaknya telur ya aku gak tau bahasa papiamentonya apa telur ini isi 12 kayaknya sih kemarin Rp. 60.000 guys Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000